Halo Resmania, yang tidak Resmania tidak Halo Jumpa lagi dengan saya Henry dalam acara Kokar Kokitkar AC Nah, kali ini masih menyambut bulan suci Ramadan Saya mau membawakan lagi menu kalian untuk berbuka Ataupun untuk sahur Di sini saya punya menu namanya Pepes ayam teflon Nah, biasanya pepes ayam pakai daun pisang di steam Nah, ini kita bikin versi praktisnya Pepes ayamnya pakai teflon Jadi bumbunya aja bumbu pepes ayam Tapi di masanya teflon ya Langsung aja Di sini saya udah punya biasa, seperti biasa 300 gram dada ayam Kurang lebih 75 gram protein Dada ayam dipotong kotak-kotak Lalu di sini saya punya bumbu halus Bumbu halus ini terdiri dari Kunyit Jahe 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah Semua dihaluskan Juga ditambahkan 1 sendok teh ketumbar Sama 3 keping kemiri Semua dihaluskan Nanti jadinya seperti ini Lalu untuk kondimen lainnya Saya menggunakan garam dan merica Untuk memarinasi ayamnya Lalu ada daun Apa yang disebutnya nih Suraung tuh Kemangi Daun kemangi Lalu di sini ada Cerincing atau belimbing bulu Yang dipotong kotak-kotak Eh dipotong Apa ya nih ya Sudah dipotong seperti ini lah Namanya Lalu ada bawang Sorry Ada cabai merah Diiris tipis Dan daun bawang Dan juga ada sedikit air Yuk kita mulai yuk Yang pertama kita lakukan adalah Memarinasi 1 sendok teh merica Dengan setengah sendok teh garam Ya kita campurkan aja Kita panaskan Kompornya Kita grill pertama ayamnya ya Selama ini 2 step juga masaknya Kita grill ayamnya Dengan sedikit minyak Oke teman-teman Kita Marini apa Grill dulu ayamnya sudah dimarinasi Seperti biasa teknik marinasinya Kita ratakan Tidak perlu dibalik-balik Ditunggu sampai putih sebagian Baru dibalik ke atas Ya teman-teman Di bulan Suci Ramadan ini Kalian bisa tetap Melakukan Gaya hidup sehat Lalu olahraga Kalau Pengalaman saya Sebaiknya olahraga itu dilakukan Sebelum Buka Tapi tidak terlalu lama ya Kurang lebih 30-40 menit maksimal Dan tidak dengan intensitas yang tinggi Kalau teman-teman yang dalam proses Pembakaran lemak Bisa memanfaatkan Momen Bulan suci ini Dengan melakukan kardio Setengah jam Sebelum Berbuka puasa Karena di saat kita Berpuasa itu Glikogen kita Terkuras habis Nantinya yang dipakai Tenaga adalah Menggunakan lemak Sebagai bahan bakarnya Lalu kalau yang teman-teman Memilih untuk tetap Melakukan latihan Dengan intensitas tinggi Disarankan Melakukan latihan Setelah buka Atau setelah taraweh Jadinya Sudah buka dulu Dengan protein yang cukup Dengan kabel hidrat komplek yang cukup Baru melakukan latihan olahraga Jadi jangan jadi alasan Bahwa bulan puasa ini Tidak olahraga Mas kali ya teman-teman ya Bahkan bagi beberapa Yang melakukan diet Ini saat yang tepat Karena Sudah melakukan puasa Mendapatkan hasilnya Mendapatkan Menjalankan Puasanya Mendapatkan Menjalankan ibadahnya Dapat berkatnya Lemaknya juga hilang Jadi komplit banget ya teman-teman ya Luar biasa ya Oke teman-teman bisa lihat ya Disini cara Teknik grillnya Saya ajarkan Tidak dibulak-balik Tidak dipencet-pencet Hasilnya Nanti akan Juicy ayamnya ya Dan cepat juga Oke Oke kita tunggu sebentar Sampai ayamnya Benar-benar matang Oke Kita sisihkan ayamnya Sebelum masuk ke tahap berikutnya Oke Wajan yang tadi Digunakan sama Kita tambahkan sedikit minyak Lalu kita tumis Bumbu Yang dihaluskan Bersama Daun salamnya Dan Serai Kita tumis Sampai harum ya teman-teman ya Ini harus sampai Harum dan matang Karena kalau tidak nanti Akan bau mentah Atau wangu ya teman-teman disebutnya Wangu ya Kalau dari segi suplementasi Saat bulan puasa ini Teman-teman bisa memanfaatkan Pemakaian Amino Atau BCAA Di saat sahur Dan juga Whey protein Di saat Buka puasanya Supaya terjadi Apa Penyerapan protein yang lebih cepat Saat kita Berbuka puasa Karena kan Lebih gampang disernak Whey protein itu Oke teman-teman Kalau sudah agak Harum seperti ini Teman-teman bisa tambahkan Sedikit air ya Kita kecilkan apinya sedikit Lalu teman-teman Masukkan semua bahan lainnya Sabai Dan Bawang daun iris Belimbing dulu Lalu ayamnya kita masukkan lagi Kita aduk rata Masukkan semua bahan lainnya Baik Dan 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 Ketika Oke, kita aduk rata Kita tunggu sebentar Sampai semua bumbunya meresap Terakhir kita tambahkan daun kemangi Jadi teman-teman bisa juga Nyiapkan ini di malam hari Nanti pas mau sawur Tinggal dihangatkan Yang bisa di steam Atau dikukus Atau di teplon lagi Oke, teman-teman Ditunggu dulu Sampai ayamnya benar-benar matang Dan selesai Sudah ya teman-teman ya Oke, kita langsung masuk ke plating Oke, teman-teman Kita langsung kita plating saja Ayam masakan kita yang sudah jadi Itu teman-teman bisa coba di rumah Jangan lupa di like dan subscribe Di repsid.com Kalau teman-teman suka hasil masakannya Bisa di repost di tag Ke repsid.com Atau sportisi Atau ke Henry MC4 Nanti kita akan repost Hasil masakan Atau kreasi teman-teman Oke, teman-teman Sudah selesai Pepes ayam teplon Dari Kokar Nanti teman-teman bisa coba Jangan lupa di like dan subscribe Nantikan resep-resep sehat berikutnya Bersama saya Henry Dalam acara Kokar Kokigekar See you